Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya Hari ini gue mau Buat pengamatan tentang Si moina alam yang gue ambil dari alam Ini langsung aja ya biar cepet videonya Ini moina dari alam teman-teman yang gue ambil Nah ini gak tau Ini susah banget fokus Aduh ini moina alam Ini moina alam yang gue ambil dari alam langsung Ini gue kasih pakan green water Gue kasih makan air lele Kadang-kadang Perharinya juga gue kasih Kotoran puyuh juga ya Kotoran puyuh cair Kemarin sempet gue kasih felt fengli ya Gue taburin aja di atasnya Jadi ini kalau dilihat Ini moina yang alam ya Ternyata moina alam bisa gemuk-gemuk juga Tergantung pakannya Nah yang ini Moina yang gue beli dari kapsul Lihat Apakah teman-teman bisa melihat perbedaannya Perbedaannya hampir sama ya Mirip banget Mirip banget Gedenya hampir sama Gak jauh beda Tuh ya Ini yang alam Ini yang dari kapsul Dari kemarin gue mau bikin Susah banget Gitu Udah apa namanya Gak sempet ya Nah ini dari jarak agak jauh Kita lihat Tuh Mirip kan Nah kita ambil Nanti kita taruh di Solitaire Gue taruh di Solitaire Nanti di Solitaire kita lihat perbedaannya Apakah sama apa enggak Habis dari Solitaire kita lihat Di mikroskop sederhana yang gue punya Oke kita lihat ya Ini yang Moina Kapsul teman-teman semuanya Kelihatan ya Ini yang Moina kapsul Kita lihat di Apa namanya Di Solitaire Kelihatan disini Moina kapsulnya Oke Oke Ini tadi Sorry Ini kameranya entah kenapa nih Agak-agak susah autofocusnya Agak susah fokusnya Oke Kita lihat teman-teman Nah ini Nah ini teman-teman Ini Moina yang Kapsul ya Ini kayaknya banyak pakan pada nempel Di badannya Ini pakan green water semua nih Green water dan lain-lain Oke Gak bisa fokus teman-teman Nah ini dia Ini ya Ini yang Moina kapsul Oke sekarang kita lihat Yang Moina Apa namanya Moina alam Yang dari paret Nanti ya Teman-teman Lihatin Hampir gak ada perbedaan ya Hampir sama Ini gue kasih cahaya lagi Ini gue goyang-goyangnya Pada di dasar semua nih Ayo udah naik Udah naik Udah naik Udah naik Ini ya Ini yang Moina dari alam teman-teman Nah ini dia Oke Warnanya Ini kebetulan Ini warnanya agak-agak merah ya Ini warnanya agak-agak Eh sama sih sebenarnya Hampir sama Hampir gak ada perbedaan sih teman-teman Ya Ini pada diem semua nih Moinanya Oke hampir gak ada perbedaan Ya oke kita lihat aja di mikroskop ya Ini gue ngambil Moina kapsul Dari tadi gue ngamatin sebelum gue bikin video ini Gue bingung ya Karena gak ada Sepertinya tidak ada perbedaan Sama Gitu Mungkin harus dilihat dengan mikroskopnya Yang lebih canggih lagi ya Tapi gue gak ngeliat perbedaan teman-teman Apa jangan-jangan kayaknya harus lihat Pakai tes DNA ya Atau mungkin gue harus Bikin mereka mati dulu Gue fiksasi Pakai objek glass Karena gue ini gak pakai objek glass ya teman-teman ya Ini gue bener-bener seada-adanya Ini pakai bekas jendela ini Ini mikroskop murah ya Pakai bekas jendela Bawahnya pakai beginian ya kan Bener-bener sederhana banget Ini pakai lampu juga Gue gak bisa pakai lampu mikroskopnya ini Karena dia bikin silau ya Karena Jadi gue akhirnya pakai center nih Gue pakai center nih lampunya Kan gak kelihatan nih Gue pakai center Nah kalau teman-teman lihat disini Gue malah menemukan kasus baru nih Jadi ternyata Yang gue kira selama ini itu Pakan-pakan Itu yang di samping-samping dia Yang gue kira pakan Ternyata itu bukan pakan teman-teman Itu roti vera Kelihatan dia bergerak Jadi yang keliling di tubuh-tubuh dia itu Nempel-nempel itu ternyata roti vera Gitu Itu yang biasanya kalau orang Yang gue pernah baca ya Di beberapa Petunjuk untuk kultur kutu air ya Katanya roti vera ini ya Nempel di badan dia Dan yang pastinya mengganggu Karena dia berkompetisi gitu Dengan si muina ini Untuk ngambil makanan gitu Ya jadi gitu sih Jadi yang gue dapet malah itu Roti vera yang nempel di muina Ini roti vera semua teman-teman Tuh yang ada di sekitar Ntar ya Aduh mati lagi Ini teman-teman bisa lihat ya Ntar-ntar Oke Ini roti vera semua tuh Yang di samping-samping tuh Nah itu Dia nempel di sekujur tubuhnya Ini muina yang Yang Apa namanya Yang kapsul ya Yang gue dapet dari kapsul Gitu oke Ntar ya Nah ini untuk muina yang lainnya teman-teman Ini muina kapsul juga sama Tuh dia dikelilingin sama roti vera Nempel semua Gitu ya Udah kayak paus yang ditempelin sama Itu ya Alga-alga kan pada nempel tuh Bahkan terumbu karang pada nempel Ini nih nih Nah ini Ini ada Apa namanya Apa sih itu namanya Jadi campur nih Ada roti vera Ada Infusoria ya Paramesium kayaknya banyak tuh Ya Kayaknya jadi itu teman-teman Kelihatan Tuh Ternyata yang gue lihat itu Bukan pakan yang nempel itu Tapi itu kebanyakan roti vera Gitu Yang bukan pakan yang nempel Jadi nih Ini yang muina kapsul Ya Muina kapsul teman-teman Ini dia Bentar ya Oke Ini gerak-gerak mulu Soalnya dia gak bisa diem nih Gak bisa diem Bentar ya Gue kasih Gue matiin lampunya Gue pake cahaya center aja Ya Ini pake cahaya center teman-teman Bentar ya Agak susah sorry Nah Itu roti vera semua tuh Teman-teman cek aja di youtube Eh di youtube Di youtube Atau mungkin di google ya Image Cari Cari aja tentang roti vera Atau keliatan semua tuh Nah tuh nempel semua tuh roti veranya Gitu Nah ini untuk yang muina kapsul Oke Untuk yang muina kapsul Seperti ini penampakannya Teman-teman bisa lihat Kemungkinan ini betina ya Karena perbandingan jantan betina tuh jauh ya 1 banding 27 ya Sekitar segitu Jadi jantannya 1 Betinanya 27 Jadi kebanyakan emang betina ya Kita lihat Gitu Oke Bentar Satu lagi ya Sekali lagi Kita lihat terus Mungkin teman-teman ngeliat perbedaannya kali ya Gue gak ngeliat perbedaannya soalnya nih Kok ada kabur nih Kalo gue kasih cahaya Bentar lu Bentar Susah dia Nah ini dia Ini muina kapsul Seperti ini tuh Infusoria teman-teman bisa lihat tuh Infusoria nya lagi ngejar-ngejar tuh Lagi pengen makan tuh Oh ternyata ya Karena infusoria juga dia memakan Ya mikroorganisme yang ada di sekitar dia Yang ukuran lebih kecil Yang pasti tuh bukan bakteri sih disini Karena bakteri gak mungkin keliatan disini Gitu ya Gak mungkin terlihat disini Di mikroskop Kayak gini Kayaknya gak mungkin bisa lihat bakteri nih Ya oke teman-teman lihat Terus Ya susah kali Bentar Bentar ya agak pusing nih Semoga yang ngeliat juga gak pusing ya Kayak gini teman-teman Ya Bentar Oke langsung aja Sekarang ini yang muina alam Nah teman-teman lihat ini yang muina alam ya Seperti apa Hampir tidak jauh berbeda Ya Hampir tidak jauh berbeda Kelihatan disini Ya Oke Kita lihat Ini yang muina alam Infusoria nya juga banyak teman-teman ya Itu banyak infusoria nya Itu rotifera tuh teman-teman Rotifera di atas tuh Nah di atas teman-teman bisa lihat ya Saya gak mungkin bisa nunjukin nih Karena tangan kiri saya megang center Nah itu dia Itu banyak rotifera teman-teman Rotifera tuh Rotifera Rotifera Terus Ya keliatan disitu Ini muina nya Bentar ya Ini muina nya nih Tuh dia nyedot air ya Kelihatan ya Tuh anak-anak muina nya tuh Kenceng banget Ini muina yang alam Tuh Muina yang alam Oke Bentar Nah ini dia Tuh Hampir tidak ada perbedaan sih Saya lihat Mirip ya Ukurannya juga sama Ya kan Kenapa kok Yang muina makrokopa Dibilang yang kapsul-kapsul itu katanya Ya kan Kenapa kok diukurannya lebih besar Ya kalau tebakan saya Karena katanya Kalau muina makrokopa tuh Harus pakai green water Ya jelas lah Kalau yang pakai green water Udah pasti badannya gemuk Ya kan Gitu Ya kan Udah pasti badannya gemuk Kalau pakai green water Gitu Apalagi kalau green waternya tuh Ada chlorella Protein tinggi Nah ini udah mati nih Tadi saya Apa Saya pinggirin pakai kuas Eh mati Ya kan Jadi saya belum lihat Perbedaannya teman-teman Serius Sampai sekarang Jadi Sementara saya simpulkan Moina yang kapsul itu Dengan moina-moina yang Dijual Eh dengan yang ada di paret Itu sementara Saya simpulkan Masih sama Karena Kedua-duanya bisa gemuk Dengan cara Saya berikan pakan green water Gitu Dua-duanya masih bisa gemuk Sama Gitu Ya oke Ini kita malah mendapatkan Info lainnya disini teman-teman ya Kita mendapatkan info lain Kalau Kebanyakan ternyata Yang nempel-nempel Di badan mereka adalah Rotifera Gitu Ya Tapi rotifera pun Sebenarnya bisa jadi pakan Buat ikan ya Gak ada masalah Gitu Ya Nah ini dia teman-teman Itu rotifera semua tuh Kita coba perbesar ya Tadi saya melihat Rotifera nya lagi gerak-gerak tuh Cuma karena ini Mereka nya gak bisa diem Jadi gak kelihatan Kita perbesar Oke Kita perbesar ya Nah ini dia Nah ini Lebih besar lagi 150% Teman-teman Ya Oke Jadi teman-teman Saya Belum bisa mengatakan Kalau mereka ini Berbeda Ya Jadi saya belum bisa Yang awal saya pernah bilang Mohon maaf Saya pernah bilang Ternyata Moina makrokopa tuh Lebih gede Karena kebetulan waktu itu Saya kasih pakannya Chlorella Gitu Saya lagi kultur chlorella Saya ambil chlorella Di penatasan telur itu Saya ambil chlorella Yang Dari botol Saya ambil Nah setelah saya ambil Ya kan Setelah saya ambil Ternyata Emang gede badannya Ternyata ya itu Karena saya kasih green water Apalagi yang saya kasih green water Itu Langsung chlorella Gitu Jadi kesimpulan sementara Saya menganggap Moina yang dari alam Dan Moina yang Makrokopa Masih sama Kecuali kalau ada teman-teman Yang punya Pengamatan lainnya Atau jangan-jangan Bisa jadi yang diparet-paret Yang disolokan Dekat rumah saya itu Ada orang Yang narok Situ Nah Akhirnya berkembang Dan saya lihat Emang gak ada perbedaan Teman-teman Ya Karena gini ya teman-teman Ya Apa namanya Sekarang kan Beda dengan zaman dahulu Kala ya Mungkin Kalau zaman dahulu Ini yang Moina Kapsul ya Mungkin kalau zaman dahulu Untuk perpindahan spesies Dari spesies Satu negara Ke negara lain Itu sulit Gitu Saya juga gak yakin Dapnia Makna yang ada di kita Itu emang bener-bener Dari kita Bisa jadi itu juga Dari luar negeri Ada orang yang beli Misalnya di Thailand Ada orang yang beli Dari Eropa Dibawa ke Indonesia Ditetaskan Bisa jadi kan Gak ada yang tau Jadi kalau sekarang Mas susah Karena udah ada ekspedisi Ya udah ada JNE, TKI, DHL Dan seterusnya Akhirnya Makhluk-makhluk seperti ini Ya dari luar negeri Bisa-bisa aja Ke Indonesia Gitu Ya kan Jadi Intinya sih Saya belum berani Mengatakan Moina alam Dengan Moina Makrokopa itu Eh dengan Moina Yang kapsul-kapsul itu Berbeda Saya pun belum yakin juga Kalau yang dijual-jual Di kapsul itu adalah Moina Species Makrokopa Saya belum tau Gitu Ya kan Mungkin kalau ada Ahli Kutu air ya Wah asik Kalau kita undang nih Ya Karena Apa namanya Untuk identifikasinya Juga agak sulit ya Yang pastinya harus Dengan mikroskop Yang canggih Terus dia Difiksasi Dibikin si Moina Ini gak bisa bergerak Ya kan Dan kita cek Satu persatu Bener-bener Dengan umur yang sama Kita cek Dari antenanya Dari letak matanya Dan seterusnya Gitu Saya juga belum menemukan Literatur yang lengkap Bener-bener Jadi saya belum bisa jawab Kalau ada pertanyaan dari teman-teman Apakah berbeda atau enggak Sekarang sementara saya jawab Ini sama Oke Ya Oke terima kasih Semoga bermanfaat Yuk Assalamualaikum Terima kasih